Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Warta Madu Siang. Pemirsa perubahan nama jalan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemprov DKI justru menuai polemik di masyarakat. Sejumlah warga dari RT10 RW6 Gelurhan Tanah Tinggi mendatangi kantor lurah tanah tinggi lantaran tidak dilibatkan dalam perubahan nama jalan tersebut. Perubahan nama jalan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI justru menuai polemik di masyarakat. Sejumlah warga dari RT10 RW6 Gelurhan Tanah Tinggi mendatangi kantor lurah tanah tinggi lantaran tidak dilibatkan dalam perubahan nama jalan itu. Hal ini terkait pernyataan lurah tanah tinggi Sunardi yang menyebutkan pengakuan ketua RT10 yang menolak perubahan nama jalan adalah pengakuan palsu. Fajri, ketua RT10 RW6 beserta warga datang ke kantor lurah dikarenakan adanya keterangan lurah di media. Dalam keterangannya di media, lurah menyatakan bahwa pengakuan ketua RT adalah palsu. Warga dan ketua RT memang tidak pernah diundang dalam membahas pergantian nama jalan. Bahkan hingga saat ini tidak ada satupun warga yang diundang. Sementara itu, lurah tanah tinggi Sunardi mengaku bahwa dirinya menyebut keterangan palsu bukan berarti keterangan palsu dari seseorang. Dari Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.